Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya alam sekalian? Alhamdulillah Oke baik, hari ini insyaallah kita akan belajar bahasa Arab Ini hari pertama kita berjumpa di kelas 5 5A Insyaallah Oke baik, untuk pelajaran pertama kita yaitu tentang al-ismun isyaallah Ma'wa ismu isyaallah Apa itu isim isyaallah? Isim isyaallah adalah kata tunjuk Sekali lagi, isim isyaallah adalah kata tunjuk Yang pertama adalah Hadha Hadhi Yang kedua Zalikad Nah Nah, hadha dan hadhi adalah kata tunjuk untuk kata benda yang dekat Sedangkan Sedangkan Zalika dengan Gilka adalah kata tunjuk untuk kata yang jauh Nah, perlu lihat bahwa dalam kata tunjuk dalam bahasa Arab Itu ada namanya itu ada namanya kata benda yang berbentuk laki-laki Ada yang namanya kata benda yang berbentuk kerempuan Nah, begitu pula dengan isim isyaallah Ada dua yang pertama Ada berbentuk yang pertama Untuk kata benda yang berbentuk laki-laki Dan untuk kata benda yang berbentuk kerempuan Nah, untuk yang jauh Hadha adalah kata tunjuk untuk kata benda yang berbentuk laki-laki Sementara hadhi kata tunjuk untuk kata benda yang berbentuk laki-laki Sementara kata benda yang berbentuk laki-laki Sementara kata benda yang berbentuk laki-laki Nah, perhatikan contoh dalam kalimat Hadha kitabu Hadhi samburotun Zalika babu Kilka nafizatun Artinya ini buku Ini papan tulis Halika babun Artinya itu pintu Kilka nafizatun Artinya itu jendela Nah, baik Untuk membedakan Mana kata benda bentuk kerempuan Mana kata benda bentuk laki-laki Adalah sangat gampang Itu Nah, kita lihat Hadhi samburotun Ini papan tulis Nah, ini kata benda bentuk Perempuan Bagaimana cirinya? Cirinya adalah Dengan Melihat di akhir kata Ada namanya Ada ta Yang Yang bulat ini Sebut dengan Ta-man-uto Nah, ini adalah ciri khas Untuk kata benda bentuk perempuan Nah, bagaimana Kata benda bentuk Kata benda bentuk perempuan Nah, bagaimana kata benda bentuk laki-laki? Kebalikannya Kalau Tidak ada ta Benda bentuk perempuan Maka itu semua digorongkan dalam bentuk kata benda bentuk laki-laki Nah, bagaimana itu Karena sekalian Untuk dipahami bahwa Sekali lagi Isi misi arah ini terbagi menjadi dua Yang pertama Untuk kata benda bentuk laki-laki Dan kata benda bentuk perempuan Apa saja? Yaitu Haga Dan zalika Itu untuk kata tunjuk Yang bentuknya laki-laki Sedangkan hadi Dan tilka Itu untuk kata tunjuk Yang bentuk perempuan Demikian Mudah-mudahan Bisa dipahami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh